untuk mendukung belajar bentar kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di belajar bentar sekarang kita akan belajar mengenai nvidia control panel tidak bisa dibuka dan hilang apakah yang harus kalian lakukan jika tidak bisa dibuka tentu saja punya saya bisa dibuka yang harus kalian lakukan adalah memeriksa local disk shape apakah memiliki bad sector kalian bisa menggunakan aplikasi apapun untuk memeriksa bad sector sekarang bagaimana jika nvidia control panel hilang seperti yang kalian lihat disini tidak ada nvidia control panel tentu saja cara pertama adalah pada start menu kalian ketikan control panel jika ada berarti tidak hilang tetapi jika tidak ada kalian bisa melihat pada Microsoft Store pergi ke library dan kalian cari nvidia control panel apakah ada atau tidak jika tidak ada kalian bisa mencarinya dengan mengetikan nvidia control panel seperti ini dan kalian install tentu saja karena disini ada kita akan melakukan uninstall kita ulangi tidak ada sekarang kembali tekanakan Microsoft Store ketikan nvidia control panel kalian pilih tekan tombol get untuk melakukan download download dan instalasi sekarang kalian pilih agree and continue dan kembali nvidia control panel sudah ada sekarang di sini pada bagian show hidden icon tidak ada dan jika klik kanan juga tidak memiliki nvidia control panel kalian bisa kembali ke start menu untuk menampilkan control panel dan kalian pilih pada bagian desktop kalian centang add desktop context menu dan show notification strike icon maka ketika kalian melakukan klik kanan akan menemukan nvidia control panel begitu pula ketika kalian ke show hidden icon kalian akan menemukan nvidia control panel kita sedai pejaran kita terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati